Ini adalah jembatan goyang. Semua truk yang melewati jembatan ini akan goyang semua. Adakah truk yang selamat melewati jembatan ini? Ternyata truk Sulawesi bukan yang pertama kali sampai ke jembatan. Akankah truk Sulawesi akan selamat melewati jembatan ekstrem ini? Wow, kiri teman-teman, ternyata artis truk Antobolo juga hadir. Truk Antobolo alias Togong dan truk Sulawesi tidak ada yang mau mengalah. Ini sangat berbahaya jika kedua truk melewati jembatan secara bersamaan. Kedua truk masuk secara bersamaan, ini sangat berbahaya. Aku kan udah bilang bro, suruh ngantri, kamu dibilangin yayel. Lain kali kalau di jalan itu yang sabar, gantian. Setelah menasehati truk Sulawesi, truk Antobolo langsung melanjutkan perjalanannya. Wah, artis truk Setia Farm juga ikut turun gunung. Mungkin truk Setia Farm mau ambil sapi ke perkampungan. Di belakang truk Setia Farm, ternyata ada truk Bapaknya Dudung. Semoga Bapaknya Dudung selamat melewati jembatan ekstrem ini. Bagaimana ini teman-teman? Dari arah berlawanan, ada truk Ayam Kampus. Ada apa tau dong dong, kok kamu berhenti di jembatan dong? No, tengok pak, di Jepan no. Ada truk besar banget segitu, gimana kita mau lewat pak? Yaudah dong, kita samperin aja itu orang. Orang kita udah sampe duluan kok dong. Ayo pak, samperin dia pak. Karena takut terlambat, Bang Jarwo pun tidak mau mengalah. Ingin mendahului melewati jembatan ini. Akhirnya mereka memutuskan bertemu di tengah jembatan. Wah, ternyata sampean Bang Jarwo. Tak kira siapa. Kamu mundur lah dong, aku udah sampe tengah ini. Mundur aku gak mungkin dong, nanti mundur aku jatuh lho dong. Aku kan udah sampe duluan Bang Jarwo. Mundur ya aku gak mungkin. Udah lah bang, aku jalan duluan. Ya, terserah kamu aja dong. Kalau kamu mau ngeyel ya sana, jalan aja duluan sana dong. Tapi aku gak bakalan mundur dong. Kalau kamu jatuh, rasakan sendiri dong. Sebenarnya, Dudung tahu ini sangat berbahaya. Akan tetapi Dudung tidak mempedulikannya. Karena Dudung merasa yang pertama kali sampai di ujung jembatan. Mereka pun kembali ke truknya masing-masing. Truk Antobolo kembali melewati jalan ini. Jalannya pun dengan kecepatan penuh. Tanpa mempedulikan siapapun yang ada di depannya. Mengapa truk Antobolo lari kencang ke setanan? Ternyata truk Antobolo dapat informasi kalau istrinya mau melahirkan. Makanya truk Antobolo tak memedulikan semua kendaraan yang ada di depannya. Dudung pun rekat menerobos jembatan yang sangat sempit. Apa yang akan terjadi terhadap Dudung? Pak Somat pun sangat panik karena Dudung kecebur ke sungai. Aduh Dudung, Dudung, Dudung. Kamu jangan mati Dudung. Kalau kamu mati nanti siapa yang bantuin Pak? Eh bawa toin. Tenang aja tuh Pak E. Dudung itu nggak mungkin mati. Soalnya Dudung itu aktor utama. Nah kalau Dudung mati, alus ceritanya ya berhenti sampai di sini Pak E. Lah kok kamu kayak kucing dong? Nggak mati-mati. Pancen jarwa gemblom. Pak E, terus gimana ini Pak E? Truk setiap ramnya Pak E. Rusak begini hancur Pak E. Siapa yang mau tanggung jawab Pak E? Aku lagi nggak punya uang Pak E. Udah dong, tenang aja dong. Nanti Pak E yang benerin semua nggak usah khawatir. Ayo, ke drop aja dulu. Iya Pak E. Gimana rasanya dong? Kecebur ke sungai. Enak toh, mantap toh. Jangan suka ngajak orang yang sedang kena musibah, Bang Jarwo. Nanti sampean kena karma lho. Sebenarnya dudung sakit hati diejek sama Bang Jarwo, akan tetapi dudung hanya bisa terdiam. Dudung, dudung, salahmu sendiri. Dibilangin ngeyel. Ya, kecebur ke sungai. Jalan dulu aja ah. Aduh, truk setia Fram terbawa arus sungai. Walah, anginnya sangat kencang, jembatan pun sampai ikut goyang. Ini sangat berbahaya bagi Bang Jarwo. Apakah Bang Jarwo bisa selamat melewati jembatan goyang ini? Aduh, aku juga ikut kecebur sungai. Apes dah aku. Wah, nyesel aku udah ngejekin dudung. Ternyata aku juga kena karma. Gimana Bang Jarwo? Kecebur ke sungai. Enak toh, mantap toh. Dung, tolong, Dung. Tolong aku, Dung. Nggak mau. Pak Somat dan Dudung pun melanjutkan perjalanannya. A few moments later. Ini sangat menakutkan. Anginnya semakin kencang menerjang jembatan ini, dan pada akhirnya Pak Somat modal bismillah untuk melewati jembatan goyang ini. Oh, no. Aduh, Pak E, Pak E. Dua kali dan aku jatuh, Pak E. Makanya jangan suka menertawakan orang lain, Dung. Ingat, karma itu masih berlaku lho, Dung. Iya, Pak E. Dung, Dung. Kamu kecebur lagi ya, Dung. Hahaha, tungguin aku, Dung. Aku berenang ke situ, Dung. Untuk menemui Dudung, Bang Jarwo pun berenang gaya batu. No, 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 no. Ayo, Bang Jarwo, naik, naik, naik. Oke, Dung, siap. Mereka pun bingung mau berbuat apa lagi, hanya bisa menunggu truk lain yang melintas di jembatan ini, dan berharap bisa menolong mereka. Dua ribu tahun kemudian. Kebetulan truk Antobolo melewati jembatan ini lagi. Apakah truk Antobolo mau menolong mereka? Dut, tolong kita lah, Dut. Ini kita kecebur sungai semua. Maaf, Bang. Aku terburu-buru, nggak bisa nolong kalian. Soalnya, aku lagi bawa istriku ini mau melahirkan, mau dibawa ke rumah sakit. Waduh, parah ini nggak ada yang mau nolong kita, Dung. Yaudah, Bang. Aku pamitan dulu. Takut istriku melahirkan di sungai, repot dah nanti. Assalamualaikum, Bang. Mereka bertiga pun hanya bisa pasrah.